Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Kita akan coba masuk insyaallah teman-teman sekalian pada kesempatan ini Hadith ke-43 Dalam bab ini dengan sanat Hassan di ghairihi Menjadi Hassan kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain Dan dia urutan 833 dari awal belajar Berbunyi dari Ubaidillah bin Mehsan al-Khatmi radiyallahanhum Bahwa Rasulullah sallallahu alihi wassalam bersabda Man osbaha dalam kurung minkum Aminan fi sirbi Mu'afan fi jasadi Indahu ku tu yaumi Fakaanna mahizat lahud dunya bihadha fi riha Artinya Barang siapa dari kalian yang memperoleh rasa aman dalam jiwanya Sehat tubuhnya Memiliki makanan pokoknya pada hari itu Maka seolah-olah dunia dengan segala isinya diberikan kepadanya Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidhi dan dia berkata hadith ini Hassan Suhih Dari sini teman-teman sekalian Kita Coba untuk membedah hadith ini Secara global Makna hadith ini adalah Nabi alaihissalatu wassalam ingin menggambarkan kepada setiap muslim Agar mereka selalu bisa menilai ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah kepada mereka Dan ni'mat itu sangking banyaknya Dan juga Di depan mata nyata Hanya saja banyak orang yang Tidak melihatnya Dia bisa merasakan tapi tidak mau melihat terutama dengan hatinya Sehingga dia tidak mensyukurinya Maka Nabi s.a.w simpulkan Siapa yang merasa aman Dalam jiwanya Kemudian Siapa yang Yang kedua Sehat jasadnya Yang ketiga memiliki makanan hari itu Maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua padanya Maksudnya Dia termasuk orang yang paling bahagia di dunia Jadi yang penting sudah memiliki tiga hal ini Aman Dalam jiwanya Lingkungannya Kemudian Dia Sehat badannya Dan juga Dia memiliki makanan hari itu Maka dunia semua sudah berkumpul padanya Ini makna Globalnya hadith Kita akan masuk teman-teman sekalian ke mutiara hadith ini Mutiara yang pertama Yang bisa kita ambil adalah Potongan hadith Nabi s.a.w Man asbaha minkum Aminan fi sirbih Barang siapa yang tiba di pagi hari diantara kalian Kemudian dia aman Di jiwanya Kalau menggunakan khasra sirbih Maka jiwa Maka jiwa Aman di jiwa Imam Bukhari Rahimahullah Di dalam kitab adab mufratnya juga menyebutkan Bisa juga Bermakna Aman di wilayahnya Aman di tempat tinggalnya Kalau kita aman di negaranya Aman di kotanya Seperti Alhamdulillah Semoga Allah selalu tenteramkan Dan amankan negara kita Indonesia Dan juga dengan negara kaum muslimin umumnya Serta seluruh dunia secara umum Tentunya Allahumma amin Kita merasa aman Walaupun ada kriminal Tapi Alhamdulillah Jazahumullahu khairan Para aparat kita Terus coba Dengan suka dukanya Dengan plus minusnya Coba untuk meredam Tidak bisa menghilangkan secara 100% Karena kriminal memang di zaman Nabi SAW saja ada gitu ya Padahal beliau adalah Nabi Allah Dan bersama beliau para sahabat yang mulia Ridwanullah ya alihim Tapi ada terjadi Ada orang yang berzina Ada orang yang mencuri Ada orang yang membunuh Dan seterusnya Namun Dengan adanya hukum yang baik Maka Akan tenteram Terkontrol Ada orang yang memang melanggar Tapi dihukum Nah ini Sebuah hal yang luar biasa Yang harus kita sadari Sebagai nikmat yang besar dari Allah SWT Anda coba bayangkan Kalau Anda berada di satu wilayah Yang sedang dijajah Contoh waktu negara kita dijajah oleh Belanda 350 tahun Bukan waktu yang sedikit Padahal Belanda negara yang kecil gitu kan Di saat itu Kita tertekan Terganggu Setiap saat Hak kita bisa diambil dari harta Setiap saat bisa dihukum Mati dan segala macam Yang banyak dinukil kisah-kisah Dari Para pejuang kita sebelumnya Semoga Allah rahmati mereka yang sudah wafat Dan juga Di masa Jepang Saya masih menemukan Di saat saya kecil dulu Sebagian orang Yang sangat tua Di kota Makassar Bercerita mereka Mendapatkan masa-masa Jepang itu Dan bagaimana Kejamnya mereka Dalam Menghukum Orang-orang yang Bagi mereka Melanggar atau tidak melanggar Kalau dalam pandangan kita Tidak melanggar Tapi mungkin dalam pandangan mereka Melanggar Maka sudah cukup untuk Dipenggal Dihukum mati Di pinggir jalan Dan segala macam Maka kita tidak ada ketentraman kan Karena kita bisa saja Setiap saat Diganggu oleh para penjajah-penjajah tersebut Oleh karena itu Teman-teman sekian Kita harus sangat bersyukur Dengan kemerdekaan Yang sudah Allah SWT Berikan kepada kita Ya dan Sangat wajar Pada saat dikenang Di pemerintahan kita Dan oleh masyarakat 17 Agustus Adalah hari kemerdekaan Itu adalah sesuatu yang Sangat luar biasa Memang Nikmat yang harus dikenang Dan disyukuri Nikmat yang harus disyukuri Dan ini adalah Sebuah nikmat yang Tidak terhingga Anda bisa bayangkan Mungkin tidak asing Bagi teman-teman Melihat Kondisi Sudara-sudara kita Di Palestine Ya Sampai hari ini Kami pun beberapa kali Masuk disana Bersama dengan Jemaah Umrah Umrah plus Aqsa Semoga Allah SWT Memudahkan kita selalu bisa Mengunjungi masjid ini Karena masjid ini Salah satu dari masjid Tiga masjid yang Diajurkan untuk kita Kunjungi secara khusus Ya Masjid Haram Mekah Masjid Nabawi Medina Dan masjid Aqsa di Palestine Namun pada saat kita Masuk ke sana Kondisi Kita bisa Ya beraktifitas Ke masjid Kita sewa hotel Tour City Bisa Tetapi Kondisinya disana-sini Ada tentara Israel Yang menjaga Karena mereka Merasa diri mereka Sekarang berkuasa Dan mereka menjajah Masyarakat Palestine Tapi masyarakat Palestine Tidak Tidak punya keamanan Saya berbicara Dengan sebagian mereka Mereka mengatakan Kami tidak pernah tahu Kapan kami bisa Diserang Kami dituduh Kami ditangkap Tanpa ada alasan yang jelas Mereka tidak memberikan alasan Kapan mereka Mau buat konflik Kapan mereka berhentikan Nah ini semua Bisa terjadi Begitu tidak ada keamanan Aman itu ada Tapi masih terancang Anda lihat bagaimana Muslim sekarang Di India Ya Kaum muslimin di India Dihidupkan Islam phobia Sehingga Seakan-akan Islam itu Komunitas yang Tidak perlu hidup Di tengah-tengah kita Diusir Keluar Dilakukan Penyiksaan Ini semua Hal-hal yang Aneh sekali Tidak asing di Youtube Dan Saya terus terang Menghindari Menonton beberapa cuplikan Walaupun ada yang sempat Karena hal-hal seperti ini Kayaknya terlalu Kejam Orang dipukulin Orang dipaksa Orang diinjakin Dan segala macam Padahal di negara mereka sendiri Mereka lahir disitu Mereka lahir disitu Tapi karena dianggap Mereka ini Muslim Maka harus Disiksa Dan gitu Nah ini aneh Sementara mereka sendiri Hidup di negara-negara Islam Termasuk di Indonesia Mereka Tenang Tentram Tidak diganggu Agama-agama lain Yang tinggal di negara Indonesia Di Malaysia Di Brunei Tidak diganggu Sampai sekali Bahkan mereka Menguasai ekonomi Mereka terlibat Dalam Transaksi jual-beli Kewarga negaraan Bahkan sampai kepada Politik Misalnya Tapi umat Islam Tidak mengganggu mereka Di saat memang mereka layak Dan berhak untuk itu Kan gitu Dianggap sama punya hak Kewarga negaraan Tapi subhanallah Bila umat Islam Yang minoritas ini Kadang-kadang sering terjadi Ya penekanan-penekanan Anda tahu Yang terjadi Di Burma Ya Ini Sangat menyedihkan Manusia Dibunuh Dampak ada Perikemanusiaan Yang perempuan Diperkosa Yang dipukulin Yang dibunuh Videonya menyebar Dimana-mana Pada saat itu Semoga Allah SWT Selamatkan Umat Islam Tidak bisa Merasa tenang Setiap saat Bisa Datang pasukan Pemerintah Mereka Langsung Membante umat Islam Ini aneh sekali Tapi kita tidak sedang Membahas Kezadiman mereka Semoga Allah SWT Yang balas saja Yang kita bantu Sudah-sudah kita Disana dengan doa kita Semampu kita tentunya Yang penting Kita ingin titip Beratkan masalah Keamanan Keamanan ini Luar biasa Disaat anda bangun Tidur Merasa aman Aman Merasa sangat Biasa Seperti kita sekarang Masya Allah Semoga Allah Selalu jaga Kita bangun tidur Ingin sholat Malam Ingin sholat Ke masjid Subuh Kalau habis subuh Jalan Ingin cari Sarapan Di pinggir-pinggir jalan Banyak Sudah-sudah kita Yang berdagang Kita tinggal makan Sarapan Jalan kaki Lari pagi Olahraga Kita pulang Mandi Di apartemen Di Apa namanya Di rumah kita Kayak Orang yang ngilap Di hotel Penginapan Misalnya Orang Aman Mandi Mulai membuat program Hari itu apa Mereka mulai beraktifitas Keluar Untuk meeting Untuk sekolah Untuk mengajar Teman-teman yang diberikan amanah Menjadi pejabat pemerintah juga Mulai beraktifitas Semuanya berjalan dengan Baik-baik saja Tentu ada plus minus Misalnya Ada orang yang Niat tidak baik Ada orang yang hasat Ada orang yang Giba Ada orang yang fitnya Itu Umum terjadi Tapi Secara global Kita aman Ya Secara global kita aman Kita ingin makan siang dimana Kita ingin ketemu dengan siapa Kita ingin Rekreasi sama keluarga Fasilitas luar biasa Bus ada Mobil pribadi ada Kereta api ada Kapal laut ada Pesawat ada Semua bisa terjangkau Ini sebuah nikmat yang luar biasa Maka Nabi SAW Mengingatkan kita di Mutiara Pertama hadith Man asbah aminkum Aminan fi sirmih Siapa yang tiba di pagi hari Mulai dia mau beraktifitas Kayak kita tadi Merasa aman di jiwanya Aman di wilayahnya Aman di lingkungannya Ini Wasid yang pertama Gitu kan Kalau ini sudah ada Anda sudah mendapatkan Sepertiga Dari seluruh dunia ini Gitu Kenapa saya katakan Sepertiga Karena memang Tiga hal disebutkan Nabi SAW Ini Mutiara yang pertama Mutiara yang kedua Mu'afan fi jasadi Dia sehat di badannya Bisa juga makna Mu'afan Selamat dari marah bahaya Atau kita katakan Sehat lebih cepatnya Dia tidak sakit Kayak kita tadi Alhamdulillah Masya Allah Bangun tidur Tidak flu Tidak demam Tidak rematik Tidak struk Tidak segala macam Penyakit ada Kalau anda Berada di keadaan itu Anda sudah punya Sepertiga yang kedua Dari dunia ini Sehat Di hari ini Karena memang Sudah sering kami sebutkan Teman-teman sekalian Hari ini adalah Hari emas kita Dan insya Allah Kedepannya kami akan Buat tema khusus Tablik Akbar Judulnya Inilah hari emasmu Karena hari-hari yang lalu Sudah berlalu Kalau kita berbuat kebaikan Kita syukuri Dan kita tinggal Konsisten mempertahankan Pada hari ini Istiqamah Kalau kita berbuat dosa Dan kesalahan Kita tinggal taubat Hari ini kesempatannya Besok kita tidak tahu Hidup atau tidak Maka kita hidup dengan Waktu yang sedang Allah berikan kepada kita Semoga Allah berkaitan Allah panjangkan umur kita Di atas ketaatan Allahumma amin Maka kalau ada orang Yang sehat jasadnya Masya Allah Umurnya 30 tahun 40 tahun 50 tahun 60 tahun Kita temukan Matanya masih bisa melihat Telinganya masih bisa Berdengar Hidungnya masih bisa Ya mencium Bau Membedakan mana Bau busuk Bau wangi Apa namanya Belisannya Bibirnya Masih Semua lidahnya masih bisa Membedakan mana Asam Mana malis Seketika Bibirnya masih bisa Ya Digunakan Kemudian Anggota tubuh yang lain Telinga mendengar Ya Kemudian Anggota tubuh yang Tangan Kaki Kemaluan Semuanya masih berfungsi Masya Allah Ini sebuah nikmat yang Luar biasa Ya Bagaimana orang yang Allah angkat Satu saja nikmat ini Dibuat tuli Misalnya Udah dia gak bisa dengar Apa yang orang bilang Betapa repotnya Kalau seperti itu Kita tidak pernah tahu Orang ini menghina kita kan Atau minta tolong Kita gak berapa Atau memberikan nasihat Kita gak pernah tahu Karena tuli Sekarang anda bisa dengarkan Saya sebuah nikmat yang Luar biasa Mata Allah angkat Misalnya Allah buat buta Gak bisa melihat Maka sebuah nikmat yang Besar Ilang Sekarang anda bisa melihat Saya bisa Atau layar anda Saya juga bisa melihat Kelayaran misalnya Ataupun saya tidak bisa Melihat anda tentunya Tapi Kita bisa melihat Sekitar kita Kita bisa melihat Hijau nya Tumbuh-tumbuh Daun-daunan Kita bisa melihat Warna-warninya Buah-buahan Orange Dengan warna orange Buah nagah Dengan Ungu Atau merahnya Kemudian Ada manga Ada papaya Ada Segala macam Warna-warni Kita bisa melihat Iklan-iklan Reklama Berwarna-warni Di layar Dan segala macam Kita bisa memilih Pakaian Warna-warni Yang kita inginkan Ini luar biasa Gitu Ya Mu'afan fi jasadi Dia selamat di tubuhnya Sehat disitu Ini sebuah nikmat yang luar biasa Coba anda tutup mata anda Beberapa detik saja Anda bayangkan Kalau anda selamanya Begitu Tidak pernah tahu Di depan kita ini Sesuatu yang membahayakan kita Atau tidak Ini hal yang berat Semoga Allah Sembuhkan Siapa pun yang sedang Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Itu juga dengan Lisan Bisu misalnya Tidak bisa ngomong Kan itu Juga Bingung Kita mau Nyampaikan ke orang Gimana caranya Terpaksa harus nulis Itu pun kalau sudah belajar Ya Tulis-menulis Misalnya Itu juga tangan Jari-jari kita ini saja Bisa berfungsi Teman-teman Luar biasa Nikmat yang luar biasa Ada orang struk Tidak bisa bergerak Ini bisa berfungsi Ya Kita bisa maksimalkan Bisa Menjama Bisa meraba Bisa menyentuh Kaki kita Masih sempurna semua Bisa melangkah Ya Dan seterusnya Termasuk kemalangan kita Masih bisa berfungsi Ini nikmat yang luar biasa Kita wajib bersyukur Kepada Allah Kalau ini ada pada anda Berarti Sepertiga yang kedua Sudah terkumpul Ya Keamanan Yang pertama Yang kedua Kesehatan Kemudian yang ketiga Disini masuk sekarang Ya Lahu Atur'indahu Kutu yaumih Dia punya Makanan hari itu Hari itu aja Bukan sebulan penuh Karena sudah saya jelaskan Tadi teman-teman sekalian Besok kita bisa meninggal Kan gitu Hari ini saja Hari ini saja Kalau kita sudah punya makanan Hari ini Bahkan sebagian ulama Mengatakan Di saat itu misalnya Dia punya makanan Sarapan pagi Itu sudah sebuah Luhan yang luar biasa Karena dengan satu kali makan Dia bisa bertahan Sampai malam Sampai besok Apalagi kalau Allah mudahkan Dia ada sarapan pagi Ada makan siang Ada makan malam Belum Snack-snacknya Belum cemilannya Belum ini Belum itu Ini sebuah nikmat yang luar biasa Kalau ada itu Sebagaimana sekarang Sangat termudah Kita masuk ke minimarket Dekat rumah kita Bisa beli apa saja Yang kita inginkan Minuman dingin Minuman anget Mau beli Biskuit Snack-snack Secara um Roti Segala macam Mau beli kebutuhan-kebutuhan kita Untuk mandi Sabun Sampu Semua termudahkan Maka coba Sentuh diri kita Secara keimanan Kalau kita sedang Ya Diberikan nikmat Yang melimpah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau nikmat ini Diangkat oleh Allah Seperti dengan peperangan Misalnya Ya Seperti waktu di Awal-awal pandemi Yang sangat luar biasa Sampai-sampai kita Kesulitan Kena semua Pada ditutup Ada harus jarak Satu sama yang lain Alhamdulillah Sekarang Allah Sudah mudahkan Semua kembali Nah Kalau ini juga ada pada Anda Maka Anda sudah Menyempurnakan Sepertiga yang tersisa Itu Meraih dunia ini Semuanya Di tangan Anda Jadi tiga hal Aman Keamanan Kesehatan Ya Adanya makanan Maka itu Dunia semua Sudah berkumpul Pada kita Nah ini Yang kita bisa ambil Dari Hadith yang Kita pelajari Ya Tentu hadith ini Hadith yang Urutan 43 ini Dalam kitab Sedekah Ini berada di Bab keempat Ya Saya ingatkan kembali Bab kita Yaitu Bab ancaman Dan pengharaman Meminta-minta Dalam kondisi Mampu Keterangan Tentang Dicelahnya Tamak Dan anjuran Menahan diri Dari meminta-minta Punya sifat Kana'at Dan makan Dari hasil Sendiri Ya ini Semuanya adalah Judul Kalau anda bertanya Apa hubungannya Antara hadith ini Dengan Kitab Sedekah Maka kita Mengatakan Imam Malmundiri Rahimahullah Memasukkan dalam Kitab Sedekah Ada bab khusus Bab keempat Ancaman Dan pengharaman Meminta-minta Dalam kondisi Mampu Keterangan Tentang Dicelahnya Tamak Dan anjuran Menahan diri Dari meminta-minta Ya Disini Hadith ini Masuk dalam Potongan Judul ini Menahan diri Dari meminta-minta Kemudian Sifat Kana'ah Merasa cukup Dan makan Dari hasil Usaha sendiri Ini masuk dalam Hadith ini Masuk dalam Penjelasan Karena dengan Kita melihat Ternyata Aman di rumah kita Di lingkungan kita Kita punya Kesehatan Di jasad Kita punya Makanan yang mencukupi Untuk hari itu Maka sudah cukup Jadi kita jangan Mengemis Itu Hubungan Natura Elefansi Antara hadith ini Dengan Bab kita Kita masuk selanjutnya Teman-teman sekalian Hadith nomor 44 Dalam bab ini Sahih digayari Menjadi sahih Kena dikautkan dengan Riwayat-riwayat lain Dan urutan 834 Dari awal belajar Berbunyi Dari Anas Radiyallahu Anrajulan Minal ansari Atan nabiya Sallallahu Fasa'alah Faqal Innal mas'alata La tasruhu Illali thalath Lidhi faqrin Mudqi' Aulidhi Gurmin Mufzi' Aulidhi Damin Mujia' Titik-titik Artinya Bahwa seseorang Laki-laki Dari karangan ansor Datang kepada nabi Sallallahu Meminta sesuatu Nabi Sallallahu Bersabda Sungguhnya Meminta-minta itu Tidak patut Kecuali untuk Tiga orang Yang pertama Orang yang benar-benar Fakir Yang kedua Orang yang memikul Tanggungan utang Yang mencekiknya Yang ketiga Pemilik darah Yang menyakitkan Diriwayatkan oleh Abu Daud Dan Al-Bayhaqi Secara Hadis ini panjang Dan Rafatnya adalah Rafatnya adalah Rafat Abu Daud Yang dimaksud disini Beliau diberikan penjelasan Al-Fakrul Mudqi' Dengan Mim Dibaca Dorma Dal Yang disukun Dan Qaf Yang dibaca Kasra Ialah Kemiskinan Yang berat Yang membuat Pemiliknya Menempel Di Daka' Yaitu Tanah yang Gersang Jadi Saking tidak punya Apa-apa lagi Udah dia Terpaksa Hidup sendirian Di sebuah padang Pasir yang Tidak ada Tempat bersandar pun Itu disilakan Dengan Al-Fakrul Mudqi' Kemudian Yang kedua Gurmin Mufzi' Yang dimaksud Dengan Gur Dengan Gain Dibaca Dorma Dan Ra Disukun Yaitu Beban yang Mesti Ditunaikan Bukan Karena Imbalan Sementara Mufzi' Dengan Mim Dibaca Dorma Fa Disukun Dan Ra Dibaca Kasra Yaitu Berat Lagi Buruk Artinya Dia Punya Beban Yang Sangat Berat Tanggungan Utang Terutama Yang Sangat Berat Dia Boleh Minta Kemudian Potongan Zuddamil Mujia' Atau Lidhi Damil Mujia' Pemilik darah yang menyakitkannya Itu orang-orang yang memikul Diat kerabatnya Atau sahabatnya Atau orang yang dihormatinya Yang membunuh Dia harus membayarnya Kepada keluarga korban Jika dia Jika dia tidak Melaksanakan Maka kerabat Atau sahabatnya Itu akan Dibunuh Yang tentu Akan membuatnya Sedih Baik Kita Coba Jelaskan Hadith ini Lebih dalam Teman-teman Sekali Kita langsung Masuk Kemutiara Hadith Yang pertama Keutamaan Anas Di Dimana Beliau Menceritakan Dan Beliau Dia adalah Pembantu Nabi Sallam Anas Bin Malik Ini Malik Ayahnya Meninggal Dalam keadaan Kafir Tapi Ibunya Terkenal Ummus Sulaim Julukannya Rumaysa Atau Gumaysa Wanita Yang sangat Luar biasa Punya Sejarah Bahkan Dijamin Punya Pengaruh Dalam Sejarah Nabi Sallallahu Pada Kehidupan Nabi Sallam Maksud saya Pada Masa Nabi Sallallahu Sallam Dan Wanita yang Dijamin Surga oleh Nabi Sallallahu Sallam Dia Membawa Anas Kepada Nabi Sallallahu Sallam Dan Mengatakan Ya Rasulullah Ini Anas Anakku Jadikan Sebagai Pembantu Anda Sambil Dia juga Belajar Maka Akhirnya Anas Pun Tinggal Dari Umur 9 Tahun Sampai 19 Tahun Sampai Nabi Sallam Meninggal 10 Tahun Jadi Pembantu Nabi Sallallahu Sallam Nah Beliau Tidak Menyanyiakan Waktu Menjadi Pembantunya Bersama Nabi Sallallahu Sallam Beliau Menyampaikan Ya Apa yang Beliau Dapatkan Ilmu Dari Nabi Sallallahu Sallam Ataupun Kalau ada Orang Kasus Ini ya Orang Datang Bertanya Gitu Kemudian Dia Sampaikan Dia Hafal Diceritakan Sehingga Sampai Sekarang Setelah 1400 Tahun Lebih Kita Masih Bisa Mempelajari Hadith Yang Beliau Sampaikan Tentang Nabi Sallallahu Sallam Mutiara Yang kedua Yang bisa Kita Ambil Adalah Larangan Nabi Sallallahu Sallam Untuk Mengemis Bagi Setiap Muslim Larangan Nabi Sallallahu Sallam Untuk Mengemis Untuk Setiap Muslim Dan Bagaimana Sudah Panjang Berbanyak Hadith Yang kita Sebutkan Sebelumnya Orang Kalau Sengaja Mengemis Apalagi Dia Punya Kemampuan Maka Seakan Akan Dia Sedang Memegang Bara Api Itu Tidak Dibolehkan Dalam Islam Sampai Pernah Ada Sahabat Yang Datang Minta Sementara Dia Punya Kemampuan Dia Minta Kepada Nabi Sallallahu 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 Di antara Kalian Datang Kepadaku Kemudian Dia Meminta Lalu Kemudian Dia Pulang Dia Tidak Sadar Dia Sedang Membawa Barak Api Karena Dia Punya Kemampuan Tidak Boleh Oleh Karena Itu Nabi Sallallahu Sallallahu Mengecualikan Tiga Keadaan Kita Masuk Kemudian Yang Ketiga Yaitu Pengecualian Tadi Keadaan Yang Pertama Yang Membolehkan Orang Untuk Mengemis Yalah Miskin Susah Hidupnya Susah Hidupnya Dari sini Digambarkan Betul-betul Fakrin Mudkir Sudah Kita Jelaskan Dan Kita Bacakan Tadi Mudkir Itu Diistilahkan Orang Yang Fakrin Mudkir Adalah Orang Yang Susah Sekali Hidupnya Saking Susahnya Dia Sampai Tinggal Di Sebuah Lapangan Apa namanya Di padang pasir Yang gersang Tidak Tidak ada Pohon pun Untuk bersandar Saking Susahnya Itu Diistilahkan Begitu Maka Kalau keadaannya Begini Dia minta Sampai Allah Memberikan Dia Kemampuan Kami Juga Menyarankan Di sini Teman-teman Bagi Anda Yang Mendapatkan Bantuan Dari Lembaga Lembaga Sosial Coba Aktifkan Potensi Akal Yang Allah Berikan Kepada Anda Jangan Cuma Tahu Terima Setiap Bulan Begitu Terus Coba Pikirkan Bagaimana Caranya Setiap Bulannya Saya Bisa Dari Uang Yang saya Dapat Dari Bantuan Gayasan Ini Bisa Produktif Kami Dalam Dirinya Sehingga Dia Mandiri Dan Subhanallah Betul Betul Mulia Pada Saat Dia Sudah Mandiri Dia Membahasakan Kepada Kami Kalau Saya Sudah Cukup Sekarang Sudah Tidak Perlu Lagi Setelah Ditanya Ternyata Memang Dia Mengelola Dengan Baik Sehingga Dia Membuka Usaha Makanan Kecil Dan Sudah Berhasil Masya Allah Ini Dia Melepaskan Diri Dari Minta Minta Memang Termasuk Dosa Kalau Orang Sengaja Minta Minta Sementara Dia Punya Kemampuan Lalu Keadaan Yang Kedua Adalah Orang Yang Terlihat Utang Di sini Dikatakan Aulidhi Gurmin Mufzi'a Atau Orang Yang Terlihat Utang Tapi Utang Ini Bukan Utang Yang Dia Masih Bisa Bayar Cicilan Pun Dia Mampu Bayar Bukan Betul Betul Di sini Mufzi'a Artinya Mencekik Dia Bisa Sampai Membuat Nyawanya Melayang Dia Dibunuh Orang Di situ Dia Buka Pintu Minta Minta Jadi Bukan Ada Utang Lalu Dia Mampu Bayar Lalu Dia Minta Minta Sama Orang Tidak Kalau Dia Mampu Bayar Tentunya Tidak Kemudian Yang Ketiga Adalah Wazidamin Muji'a Ini sedikit butuh kita jelaskan Atau Seseorang yang Punya beban Untuk Membayar Dia Pembunuhan Apa itu Dia Denda Teman-teman Sekali Dalam Dalam Kalau Misalnya Si A Membunuh Si B Si A Membunuh Si B B Mati Dalam Islam Kalau Keluarga Ini Menuntut Agar Di Hukum Mati Juga Si Pembunuh Dan Terbukti Memang Si Pembunuh Ini Berlaku Salah Dia Sengaja Dan Segala Macam Maka Hukumnya Dikisos Dia Juga Dibunuh Gitu Karena Telah Membunuh Atau Ada Opsi Lain Supaya Dia Tidak Dibunuh Yaitu Dia Membayar Si Pembunuh Membayar Dia Denda Kepada Kerabat Orang Yang Terbunuh Ahli Warisnya Nah Kalau Ada Orang Misal Ayahnya Membunuh Orang Ayahnya Bukan Orang Mampu Dia Sebagai Anak Sekarang Maka Supaya Ayahnya Tidak Dibunuh Oleh Keluarga Yang Setelah Dibunuh Oleh Ayahnya Ini Dia Sebagai Anak Negosiasi Dengan Keluarga Yang Terbunuh Untuk Membayar Tebusan Supaya Ayahnya Dia Lepas Nah Orang Seperti Ini Dia Misalnya Misal Keluarga Yang Membunuh Ini Atau Terbunuh Ini Meminta Misal Ini Contoh Saja Angka 100 Juta Rupiah Ini Anak Si Pembunuh Tidak Punya Kemampuan Lalu Kemudian Dia Melihat Oh Ada Solusi Bagaimana Caranya Dia Minta Pada Teman Temannya Misalnya Tolong Bisa Bantu Ayah Saya Ini Akan Dihukum Mati Juga Atau Terjadi Keributan Di Keluarga Mungkin Perang Antara Suku Segala Macam Tapi Saya Tidak Punya Uang Untuk Membayar Dendah Mereka Menyinta Konsekuensinya Sekian Kemudian Orang Orang Pada Membantunya Maka Ini Dibolehkan Ini Keadaan Yang Terakhir Yang Ketiga Untuk Orang Boleh Meminta Minta Kita Akan Lanjutkan InsyaAllah Hadith Nomor 45 Dengan Sanad Suhi Urutan 835 Dari Awal Belajar Berbunyi Dari Az-Zubair Ibn Awam Dia Berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda La'an Ya'khuza Ahadukum Abhula Faya'tia Bi'huzmatin Minhatabin Ala Wahrihi Faya Bi'aha Faya Kuffa Biha Wajha Khairun Lohum Min An Yas'al An Nas A'tauhu A'u Mana'uhu Sungguh Salah Seorang Dari Kalian Mengambil Tali-talinya Lalu Dia pulang Membawa Seikat Kayu Bakar Di Punggungnya Kemudian Menjualnya Yang Dengannya Dia Melindungi Wajahnya Atau Kehormatannya Lebih baik Untuknya Daripada Meminta Kepada Manusia Dimana Mereka Mungkin Memberinya Atau Mungkin Juga Tidak Memberinya Adis ini Direwatkan Bukhari Dan Juga Ibnu Majah Juga Yang Lain-lainnya Seingat Saya Direwatkan Imam Mahmud Dan Imam Mahmud Paling Sering Mempraktekan Hadith Ini Hadith Ini Teman-teman Sekalian Secara Global Anjuran Dari Nabi S.A.W. Agar Mandiri Produktif Kreatif Setiap Muslim Harus Seperti Itu Sampai Di detik-detik Terakhir Pun Di masa Hidupnya Selama Dia Masih Bisa Produktif Dia Lakukan Apa Kata Nabi S.A.W. Dalam Hadith Yang Lain Kalau Seandainya Ada Sebuah Bibit Tanaman Di Tangan Seseorang Di Antara Kalian Sementara Dia Tahu Besok Akan Terjadi Kiamat Maka Tetap Dia Tancapkan Pohon Itu Tetap Dia Tancapkan Pohon Itu Ini Menandakan Luar Biasa Sudah Tidak Besok Kiamat Artinya Akan Hancur Semuanya Tapi Tetap Diancurkan Dalam Islam Jangan Putus Asa Di Detik Terakhir Hidup Masih Bisa Produktif Akan Bisa Menghasilkan Pahala Yang Sangat Besar Dari Mana Kita Tahu Allah Subhanahu Ta'ala Maha Kuasa Untuk Memberkahi Perbuatan Atau Pekerjaan Yang Sedang Kita Lakukan Jangan Pena Putus Asa Bagaimana Abdullah bin Umar Di Masa Akhir Hidup Beliau Semua Rambutnya Sudah Putih Alis Putih Jenggot Putih Sudah Tua Sekali Beliau Sempat Menanam Bibit Pohon Pohon Kurma Seperti Pohon Kelapa Cukup Lama Umurnya Panjang Dan Lama Dia Baru Besar Kemudian Berbuah Intinya Teman Teman Sekalian Dia Menanam Pohon Ini Lalu Ditanya Oleh Sebagian Orang Wahai Ibn Umar Anda Semoga Allah Merahmati Anda Anda Menanam Pohon Kurma Ini Sementara Anda Sudah Sangat Tua Begini Kapan Anda Bisa Menikmatinya Karena Di benak Mereka Yang Bertanya Ini Masih Lama Bisa Puluhan Tahun Baru Bisa Menghasilkan Buah Walaupun Nanti Setelah Berbuah Dia Juga Akan Puluhan Tahun Memberikan Hasil Karena Pohon Kurma Termasuk Pohon Yang Panjang Umurnya Maka Apa Kata Ibn Umar Kalau Saya Tidak Bisa Mengambil Manfaat Maka Akan Diambil Manfaat Oleh Orang Orang Setelah Ku Nanti Setelah Aku Meninggal Bisa Ambil Hasil Itu Sumber Pahala Karena Nabi S.A.W. Mengatakan Tidak ada Seseorang Yang Menanamkan Satu Pohon Kemudian Ada yang Mengambil Manfaat Dari Manusia Dari Jin Dari Hewan Hewan Serangga Burung Serangga Kecuali Akan Menjadi Pahala Buat Dia Pahala Buat Dia Jadi Begitu Islam Mengajarkan Kita Untuk Produktif Selama Kita Masih Diberikan Umur Oleh Allah S.W. Selalu Coba Dari Sesuatu Yang Efektif Kepada Efektif Yang Lainnya Terus Begitu Tidak Ada Namanya Dalam Islam Itu Nganggur Buang Buang Waktu Bagaimana Apa Produksi Apa Yang Saya Bisa Dan Semua Berhubungan Dengan Masalah Hal Yang Dibolehkan Oleh Allah Yang Kita Bisa Pemanin Dalam Bentuk Pahala Pada Hari Kiamat Nah Itu Di Disini Hadit Ini Secara Global Kata Nabi S.W. Seseorang Dendera Kalian Mengambil Potongan Potongan Tali Kemudian Dia Pergi Ke Sebuah Gunung Hutan Gunung Lalu Dia Mengambil Potongan Potongan Kayu Ranting Ranting Dia Semuanya Lalu Diikat Dengan Tari Tari Lalu Dia Pikul Di Pundak Kemudian Dia Pergi Ke Pasar Menjualnya Sehingga Dia bisa Hidup Dari Hasilnya Itu Jauh Lebih Baik Daripada Dia Mengemis Pada Orang Diberikan Atau Tidak Diberikan Ini Hadis Ini Luar Biasa Luar Biasa Dan Saya Tidak Akan Pernah Junuh Dan Berhenti Teman Teman Sekali Untuk Membacakan Statement Statement Para Salaf Dalam Masalah Masalah Seperti Ini Sudah Sering Saya Bacakan Ini Tulisan Dari Abdurrahman Bin Alil Askar Hafizahullah Sangat Bagus Tulisan Ini Belum Menukil Perkataan Dari Sa'id Ibn Musayyib Rahimahullah Seorang Ulama Tabi'in La Khaira Fiman La Yat Rubul Mal Tidak Ada Kebaikan Bagi Orang Yang Tidak Berusaha Produktif Mencari Penghasilan Harta Yakdibihi Dainah Yang Dia bisa Bayar Utang-utangnya Dan Juga Dia Menjaga Kehormatannya Dan Memenuhi Kebutuhannya Dan Kalau Dia Meninggal Dia juga Bisa Tinggalkan Sebagai Warisan Untuk Orang-orang Yang Datang Setelahnya Kemudian Qaisi bin Asim Rahimahullah Sebelum Meninggal Belum Memberikan Wasid Kepada Anak-anaknya Kalian Harus Cari Harta Itu Dan Betul-betul Serius Mengurus Mencari Sumber Income Yang Benar Karena Dia Pendapatan Yang Baik Dan Bisa Menyelamatkan Dari Keterhinaan Dan Jangan Pernah Minta-minta Ini Berhubungan Dengan Hadis Kita Jangan Pernah Meng-miss Minta-minta Karena Itu Pendapatan Terakhir Kalau Sudah Kepet Kita Satu Dari Tiga Keadaan Tadi Yang Sebutkan Miskin Yang Luar Biasa Susahnya Utang Yang Mencekik Itu Sudah Tidak Mungkin Lagi Kita Lolos Daripada Itu Atau Ada Dia Yang Harus Kita Bayarkan Denda Tadi Kalau Ada Pembunuhan Dan Kita Termasuk Terlibat Harus Membantu Misalnya Contoh Ayah Ibu Misalnya Maka Itu Lain Dan Beliau Mengatakan Sungguhnya Bekerja Itu Produktif Walaupun Sederhana Jauh Lebih Baik Daripada Fakum Nganggur Dan Jauh Lebih Baik Daripada Menunggu Diberikan Oleh Para Pemilik Harta Dan Lebih Buruk Daripada Mengemis Kemis Kepada Orang Orang Kaya Karena Kalau Dikasih Pun Tetap Akan Jadi Beban Dipundak Dia Misalnya Anda Minta Mengemis Sama Orang Kemudian Satu Waktu Allah Berikan Ada Kekayaan Misalnya Tiga Tahun Lima Tahun Kemudian Kalau Anda Ketemu Sama Orang Yang Pernah Memberi Anda Di Saat Anda Menggemis Tetap Seperti Ada Sebuah Beban Walaupun Kita Semungkin Sekarang Level Pendapat Sudah Sama Dengan Dia Coba Dan Kalau Dia Ditolak Pada Saat Dia Minta Terkumpul Padanya Dua Keburukan Sekaligus Zillatul Khaybah Wazillatul Su'al Zillul Khaybah Wazillus Su'al Keterhinaan Tercorengnya Wibawah Terhina Karena Tercorengnya Wibawah Dan Juga Terhina Karena Mengemis Umar Bin Khattab Raja Anul Mengatakan Maksabatun Fidiana Khayru Min Su'al In Nas Pendapatan Dalam Kondisi Susah Paya Tetap Lebih Bagus Daripada Mengemis Pada Orang Orang Waru Ya An Luqman Annahu Qala Li Ibnihi Dan Dinukil Juga Riwayat Bahwasannya Luqman Berkata Kepada Anaknya Ya Bunanya Istain Bilkas Bil Halal Wahai Anakku Selalu Cari Pendapatan Halal Karena Tidak Ada Orang Berlepas Dari Hal Ini Kecuali Dia Akan Ditimpa Sahab Dari Tiga Hal Rikatun Fidini Lemah Imannya Lemah Agamanya Ya Ada Orang Murta Tinggalkan Agama Hanya Kerana Kebutuhan Pokok Makanan Yang Kedua Do'af Fi Akli Lemah Akalnya Pengangguran Akalnya Lemah Tidak Biasa Berfikir Duduk Aje Fakum Males Malesan Tercoreng Kehormatannya Dan Lebih Berat Daripada Itu Penusia Akan Menganggap Remeh Dia Ini Luar Biasa Dan Dia Mengatakan Seharusnya Kata Beliau Laki-laki Yang Berakal Seseorang Yang Berakal Yang Punya Harga Diri Dia Tidak Akan Mau Menjadi Beban Bagi Masyarakat Memberatkan Dan Dia Juga Berat Tidak 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 Produktivitas Farigan An Syugul Kosong Dari Aktivitas Pekerjaan Berkata Radyu Anu Aku Melihat Seseorang Dan Aku Kagum Melihat Wajahnya Atau Penampilannya Fain Sa'altu Anhu Fakida La'amla Lawsa Katamina Ini Tapi pada Saat Aku Tanya Tentang Dia Dan Dikatakan Dia Pengangguran Maka Jatuh Dia Di hadapan Mataku Jadi Buar biasa Peringatan Dan cukup Banyak Dalam Islam Anjuran Anjuran Untuk Menjaga Semua Ini Agar Berhati-hati Dari Mengemis Dan ada Sebuah Hadith Yang Sayang Mengingatkan Tidik Saya Dan Juga Ingetkan Teman-teman Sekalian Yaitu Hadith Nabi Sallallahu Sallam Diriwatkan Oleh Tabarain Dengan Sana Sohid Disebutkan Juga Oleh Beliau Anarajudan Mara Alain Nabi Sallallahu Sallam Farah Sahaba Min Jaldihi Wa Nasyatihi Fil Amal Bahwasannya Nabi Sallam Dan Beberapa Sahabat Melewati Seorang Sahabat Yang Sangat Aktif Dan Produktif Dia Dalam Pekerjaannya Maka Para Sahabat Berkata Ya Rasulullah Kalau Seandainya Upayanya Orang Ini Bisa Dihitung Di Jalan Allah Ada Pahalanya Bagus Sekali Maka Sallallahu Sallam Mengatakan Kalau Dia Keluar Mencari Pendapatan Untuk Membiayai Anak Anak Yang Mesti Kecil Belikan Susunya Segala Macam Kebutuhannya Maka Dia Dihitung Di Jalan Allah Atau Dia Keluar Mencari Pendapatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Kedua Orang Tuan Yang Sudah Tua Juga Di Jalan Allah Atau Dia Keluar Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Dia Sendiri Supaya Dia Mulia Punya Harga Diri Juga Di Jalan Allah Berapa Hal Tapi Kalau Dia keluar Karena Ria Dan Untuk Sombong Sombongan Untuk Bangga Banggaan Saya Ini Bekerja Di Sini Ini Kantor Saya Ini Jabatan Saya Dan Segala Maka Maka Dia Berada Di Jalan Syaitan Di Jalan Syaitan Ini Cukup Panjang Lebar Sudah Pernah Kami Baca Dan Ini Sebagian Kecil Saya Bacakan Tentunya Hadith Yang Mirip Dengan Ini Kita Langsung Masuk Ke Hadith Hadith Ini Kita Coba Korek Mutiharanya Jadi Yang Pertama Itu Tentang Motivasi Dalam Islam Untuk Bekerja Setiap Muslim Produktif Dan Kreatif Kemudian Yang Kedua Yang Bisa Kita Ambil Mutiharanya Adalah Larangan Justru Untuk Mengemis Jadi Bukan Cuma Produktif Tapi Juga Sisi Lain Dia Tidak Mengemis Karena Ada Orang Mungkin Bekerja Tapi Tetap Masih Mengemis Ini Tidak Dibolehkan Hadith 46 Mirip Dengan Ini Dengan Sanat Suhi 836 Dari Awal Belajar Berbicara Dari Abu Hurairah Rasulullah Bersabda Sungguh Seseorang Dari Kalian Mengumpulkan Seikat Kayu Bakar Lalu Dipikulkan Di Punggungnya Adalah Lebih Baik Daripadanya Lebih Baik Baginya Daripada Minta Minta Kepada Seseorang Dimana Dia Mungkin Memberinya Atau Mungkin Juga Tidak Memberinya Hadis Ini mirip Sebelumnya Disini Ada Larangan Ada Anjuran Agar Produktif Dan Kreatif Bekerja Serta Ada Ancaman Untuk Mengemis Jadi Sampai Nabi Sosrow Berikan Gambaran Pekerjaan Yang Tidak Butuh Modal Cuma Potongan Potongan Tali Pergi Ke Hutan Pungut Saja Ranting Ranting Kering Yang Sudah Tidak Ada Nilainya Di Mata Orang Dipungut Dipikul Dipundak Jual Di Pasar Itu Mesti Jauh Lebih Mula Daripada Dia Mengumis Sama Orang Hadith Yang Awal Belajar Berbunyi Dari Al-Mikdam Bin Ma'dikarib Radiyallah Anhu Dia Berkata Dari Nabi Sosrow Allah Anhu Saya Dari Al-Mikdam Bin Ma'dikarib Radiyallah Anhu Dari Nabi Sosrow Allah Anhu Beliau Bersabda Ma'akal Ahadun Tua Man Khairun Min An Ya'kula Min Amali Yadih Wa Inna Nabi Allah Dawud A'is Salam Kana Ya'kul Atau Hasil Tangannya Sendiri Hadis Ini Dibatkan Bukhari Hadis Ini Kita Ambil Pelajaran Mirip Dengan Sebelumnya Anjuran Untuk Bekerja Produktif Dan Kreatif Belajar Dan Terus Belajar Berusaha Dan Terus Berusaha Dan Ingat Bapak Tenggitakan Jarrib Ta'rif Coba Dulu Baru Kau Tau Ya Banyak Orang Subhanallah Belum Coba Ah Kayaknya Saya Gak Bisa Udah Udah Putus Asas Sebelum Memulainya Ini Bukan Sifat Seorang Muslim Kita Harus Coba Dulu Orang Lain Yang Berhasil Sama Waktunya Dengan Kita 24 Jam Sama Punya Dua Mata Punya Dua Kuping Punya Dua Tangan Dua Kain Kenapa Dia Bisa Kenapa Kita Enggak Bisa Oh Karena Saya Belum Tahu Ya Belajar Tinggal Belajar Saja Tidak Ada Dikata Terlambat Tinggal Belajar Dalami Dan Seterusnya Kemudian Anda Insyaallah Akan Bisa Berusaha Menjadda Wajad Dalam Bepata Dikatakan Sapi Yang Berusaha Dia Akan Mendapatkan Dan Allah Menginginkankan Masalah Itu Dalam Al-Quran Orang Yang Berusaha Menempu Jalan Jalan Kami Kami Tunjukkan Dia Kejalan Jalan Kami Kami Mudahkan Untuk Itu Ya Allah Alam Dan Mutiara Itu Mutiara Pertama Dari Hadith Anjuran Untuk Bekerja Produktif Dan Kreatif Dan Yang Kedua Ya Ada Keutamaan Nabi Daud Bagaimana Nabi Daud Menjadi Contoh Dalam Masalah Ibadah Dan Masalah Produktifitas Ini Karena Dalam Hadith Yang Lain Kata Nabi Sallallam Sebaik Baik Salat Malam Salat Malam Daud Sebaik Baik Puasa Daud Ibadah Kan Ya Misalnya Aktivitas Ibadah Ini Kemudian Juga Sesungguhnya Kata Nabi Sallallam Dalam Hadithnya Sesuatu Makan Dari Hasil Tangannya Hasil Lebih Baik Lebih 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 Dan Nabi Allah Daud Diberikan Nabi Daud Makan Dari Hasil Kerja Tangannya sendiri Ini Sebuah Contoh Yang Sangat Baik Artinya Kita Dianjurkan Untuk Coba Memiliki Kemampuan Kemampuan Keterampilan Keterampilan Juga Dian Sesat Umar Makhattab Yang Mengatakan Kalian Harus Punya Mihna Punya Keterampilan Yang Mungkin Kalian Butuhkan Satu Waktu Nanti Ini Menandakan Islam Sangat Memotivasi Kita Untuk Produktif Dan Kreatif Dan Dengan Alhamdulillah Bab Keempat Sudah Kita Selesaikan Dan Kita Masuk Insya Allah Kedepannya Bab Kelima Bab Yang Mulia Yaitu Anjuran Mengadukan Kesulitan Dan Teman-teman Sekiranya Kalau ada Benar Dari Allah Mohon Dimaafkan Subhanakallam Abihamdika Asyaduallai Ilha Ila Amta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh